Halo pemirsa, kali ini saya ada servisan STB merk Venus Cabai Rawit ini kata pemiliknya mati total, tidak ada indikator sama sekali kita coba colokin dan betul mati total, tidak ada reaksi sama sekali ini di displaynya, tidak nyala dan seperti biasanya untuk kerusakan mati total, pertama tentu saja kita coba dengan menggunakan charger HP ini menggunakan kabel USB to USB, kita colokin di port bagian belakang, ini port USBnya atau di STB yang menggunakan port bagian depan juga bisa, sama saja kita colokin dulu dan STB langsung hidup, ini berarti kemungkinan besar untuk kerusakan STB ini di area power supply atau regulatornya yang rusak, tidak mengeluarkan tegangan 5V karena untuk USB ini, keluaran tegangannya adalah 5V dan untuk ampernya, gunakan charger HP minimal 2A oke, langsung saja kita buka untuk STBnya dan untuk STB merk Venus Cabai Rawit, untuk bautnya di bagian bawah ini cara membukanya, tinggal kita balik saja STBnya tadi ini masih segel ya, belum pernah dibongkar dan memang seperti biasanya ya, tidak hanya di merk Venus Cabai Rawit saja di STB Metric, Luby dan lain-lain, untuk yang sekelas ini memang kerusakan kebanyakan di Elko-nya ini kita saksikan Elko-nya hamil atau menonjol bagian atasnya langsung saja kita eksekusi karena untuk Elko yang seperti ini bentuk fisiknya tidak perlu kita cek, sudah pasti rusak dan Elko ini adalah Elko di tegangan 5V seperti di STB lainnya rusaknya Elko ini dan setelah kita mati lagi ternyata ada Elko lagi yang jebol ini kalau yang satunya ini kira-kira di tegangan 3,3V-nya oke, ini untuk Elko di tegangan 5V nilainya 1000uF 16V dan ini yang 1 oke, untuk yang 1 nilainya 220uF 10V dan kalau pada konten-konten sebelumnya saya selalu menggunakan Elko dengan bodi besar Rubicon 2200uF 16V seperti ini tapi karena ini bodinya tipis kali ini saya akan menggunakan Elko yang agak kecil dengan nilai 1000uF 25V sebenarnya pakai Rubicon ini tetap bisa cuma harus di-jamper menggunakan kabel dan pada konten kali ini saya akan berusaha berbeda tidak menggunakan Elko Rubicon lagi namun tetap dengan kualitas yang baik untuk kutub positif yang di Elko polos dan kakinya panjang sementara untuk kutub negatif ada tulisannya negatif atau berwarna putih ini dan di PCB-nya yang berwarna putih itu adalah kutub negatif jangan sampai terbalik oke ini pun kalau dipasang berdiri akan mentok ke bodi karena bodinya tipis harus dipasang tidur seperti ini dan untuk yang satunya saya gunakan Elko 470uF 25V ini di tegangan 3,3V sementara ini di tegangan utama 5V oke sudah kita pasang langsung saja kita coba tidak perlu kita tutup dulu ya nanti kalau sudah jadi baru kita tutup kita amati display-nya kita colokin oke sudah nyala ini karena lampunya terlalu terang ini boot dulu ya nanti akan berubah jadi channel ini karena display-nya yang agak rusak oke sudah berhasilnya lah dan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati